Ni hao kece people dan mereka yang keempat belajar tentang budaya Cina. Oke lah kita kalah start tapi menang di tikungan. Kece Radio you're easy listening station. Halo kece people apa kabar? Seneng banget hari ini Mufti bisa kemeli hadir menemani kalian semuanya. Tentunya di program Bincang UNESA. Nah kali ini kita masih di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya Kampus Lidawetan. Kita akan memulik informasi tentang salah satu program studi yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni. Apa itu? Nah kita langsung bertanya-tanya sama Bapak Dr. Anas Ahmadi SPD MPD yang merupakan ketua jurusan bahasa dan sastra Mandarin. Dan ketua program studi pendidikan bahasa Mandarin. Halo Pak Anas. Halo Mas. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Ni hao kece people. Ni hao kece people. Gimana kabarnya? Sehat pastinya. Siap. Oke panas. Gimana rasanya sudah bisa melihat aktivitas mahasiswa kembali di kampus Pak? Rasanya ya tentu seneng bahagia. Supaya mahasiswa itu tidak lupa dengan kampusnya. Bahkan saya takut mereka itu enggak tahu kampusnya. What? Jangan kampusnya hilang itu. Oke jadi sudah perkulian secara hybrid dan semoga nanti kedepannya bisa full 100% seperti dulu lagi ya Pak Anas ya. Amin. Nah hari ini kita akan mengulik informasi seputar program studi pendidikan bahasa Mandarin yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni UNESA. Seperti apa sih? Nah Pak Anas sebenarnya di Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin ini apa saja yang dipelajari Bapak? Baik terima kasih Mas Musti yang ganteng ini ya. What? Jadi yang kita pelajari, yang dipelajari oleh mahasiswa ya tentunya. Satu mereka belajar tentang pendidikan, cara mengajar ya. Yang kedua belajar tentang bahasa Mandarinnya. Yang ketiga belajar tentang sastranya. Dan mereka yang keempat belajar tentang budaya Cina. Jadi secara holistis harapannya mereka tidak hanya paham pendidikan tapi bahasa, sastra dan budaya Cina. Ada tidak Pak kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di Cina langsung begitu? Di tempatnya bahasa Mandarin itu di Cina? Baik. Terima kasih Mas. Kalau bicara tentang kesempatan bahasa Mandarin itu punya program unggulan ya. Jadi ini kerjasama antara Mandarin dengan Confucius Institute yang kerjasama dengan UNESA. Nah mahasiswa kami yang terpilih, terseleksi akan dapat hak untuk magang kuliah di sana selama satu semester atau dua semester di Junkwo sana di Cina. Dan itu gratis, free, dibayai oleh pemerintah Cina. Jadi semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa mengikuti program itu ya Pak? Tapi pastinya melalui tahap seleksi. Semuanya punya kesempatan yang sama tapi tidak semuanya mempunyai kesempatan untuk bisa belajar di sana. Jadi harus seleksi terlebih dahulu. Nah untuk para calon mahasiswa, terutama para siswa-siswi SMA, MA, SMK yang ingin masuk di prodi pendidikan bahasa Mandarin ini, apa yang harus dipersiapkan Pak? Baik, untuk para calon mahasiswa yang berminat dan yang ingin masuk ke Mandarin UNESA 1, memang harapannya adalah mereka punya skill dan pemahaman bahasa Mandarin. Tapi jika berawal dari nol mereka tidak perlu takut karena kalau kita suka nonton Rossi ya yang pembalap itu, sering dikatakan bahwa okelah kita kalah start tapi menang di tikungan. Wah, luar biasa. Jadi tidak apa-apa, berawal dari nol tapi setelah itu bisa menang, bisa belajar bahasa Mandarin yang lebih optimal. Tidak perlu optimis, silahkan pilih bahasa Mandarin UNESA. Luar biasa, berarti kalaupun tidak mempunyai bekal sama sekali alias nol, tidak menutup kemungkinan untuk bisa masuk juga Pak ya, di prodi pendidikan bahasa Mandarin. Yang penting lolos seleksi itu. Nah, kata kuncinya harus lolos dulu. Nah, selain itu tadi apa saja keunggulan dari program studi pendidikan bahasa Mandarin yang di UNESA? Nah, untuk keunggulan kami satu pendidikan bahasa Mandarin UNESA itu punya Confucius Institute yang kita kerja sama dengan pemerintah China. Jadi salah satunya tadi sudah dipaparkan bahwa mereka bisa studi di China selama satu semester atau dua semester dan itu free ditanggung oleh pemerintah China. Terus yang kedua, keunggulan kami juga, mereka juga bisa dapat yang namanya belajar secara digital, belajar secara online, belajar di lab bahasa Mandarin. Kita punya itu dan oke, dan sudah standar nasional bahasanya demikian. Terus yang ketiga, kita punya native-native yang memang didatangkan dari Jumbo, dari China. Sebelum pandemi ada sekitar 10 lebih kalau tidak salah ya. Jadi dosen dari sana, baik yang memang sudah bergelar doktor, ada yang S2, ataupun masih konteks magang. Yang ketiga, kalau tidak salah ya, jadi keunggulan kami, jadi kami memang akan memprogres maswa kami yang oke. Untuk satu, mereka jadi dosen baik di luar kampus UNESA atau bahkan menjadi dosen di tempat kami sendiri, di bahasa Mandarin. Karena itu ada alumni yang menjadi dosen di jurusan kami, ada dua, yaitu Pak Farhan, Bu Cici, dan tim yang lainnya kalah ke depan. Jadi, alumni-nya pun tidak menutup kemungkinan untuk bisa kembali lagi ke jurusan dan bisa mengajar. Begitu ya Pak? Nah, tapi yang penting tadi, jangan lupa lolos seleksi. Lolos seleksi, pasti itu kata tunjinya. Nah, Pak Anas, bisa dijelaskan lebih detail juga mengenai sarana-prasarana penunjang perkuliahan, Pak, di Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin ini. Oke, baik. Untuk sarap pras, secara umum kita punya tadi lab bahasa, kita punya lab digital, dengan perpus ya, jadi perpusnya kita ikut yang perpus UNESA, jadi ada digital, jadi kita bisa download artikel, buku, dan lain-lain karena berbasis digital. Terus untuk sarana perkuliahan, kita beberapa juga standar mengikuti aturan untuk akreditasi, jadi ruang-ruangnya juga besar dan oke, beraceh untuk fasilitas lapangan olahraga, kalau kita itu ya berarti pinjam untuk yang perusahaan olahraga. Bahasa Mandarin, untuk sarana ibadah kita juga sudah ada beberapa, itu, Pak. Luar biasa, jadi untuk penunjang perkuliahan pun juga sudah lengkap ya, Pak, di Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Nah, selain kegiatan-kegiatan akademik yang sifatnya hard skill, ada kegiatan lain, Pak, penunjang, seperti kegiatan yang bisa mengasah soft skill para mahasiswa Prodi Bahasa Mandarin ini? Oke, baik. Misal saja kemarin kami Mandarin yang mengadakan untuk pelatihan Shufa, jadi Shufa itu kaligrafinya Jina, jadi bagaimana nulisnya, liak-liuknya, dan ada yang untuk dulu memang sempat ditawarkan, ada yang namanya seni bela dirinya Jina itu, Taiji. Tapi karena kita masih kurang dari segi pengajar, akhirnya itu belum terlaksana secara optimal. Tapi yang untuk Shufa sudah jalan, salah satu dia. Dan juga ada kursus Bahasa Mandarin untuk dosen-dosen yang di luar Bahasa Mandarin. Jadi misalnya, Mas Mukhtini ingin belajar Bahasa Mandarin, oke. Jadi dosen Mandarin siap melaksanakan. Wah, luar biasa, keren. Jadi memfasilitasi untuk yang ingin belajar Bahasa Mandarin juga, untuk para dosen begitu ya, Pak? Dosen, Maswa, non-jurusan Bahasa Mandarin juga bisa. Nah, untuk persebaran alumni dari prodi pendidikan Bahasa Mandarin, selain yang linier sebagai pendidik atau guru Bahasa Mandarin, sudah tersebar di mana saja, Pak? Kalau tersebar, insya Allah di seluruh Indonesia. Gini, Mas. Yang pertama, memang cenderung karena ini skala prioritas, seketahkan dengan kompetensi mereka jadi guru. Tapi untuk yang tambahan, mereka ada yang jadi penerjemah, terutama di perusahaan-perusahaan beberapa, kemarin ada yang masuk di perusahaan transnasional itu ya, yang semen, yang steel, baja, dan yang lainnya. Terus yang ketiga, mereka jadi guide, tour guide. Yang keempat, jadi entrepreneur. Yang kelima, mereka buka LBB sendiri. Jadi misalnya saya ada Hola, House of Language, jadi ada Bahasa Mandarin-nya, Bahasa Jepang-nya, Bahasa Jerman-nya, untuk yang kursus-kursus itu. Dan kaitannya dengan alumni ini tadi, mereka ada yang jadi dosen, kayak yang didikam. Jadi, kata kuncinya adalah setelah lulus S1, mereka harapannya masih kami paju supaya S2, S3, supaya lebih optimal untuk pendidikan. Tapi jangan lupa juga menikah. Mas Murti ini sudah menikah atau belum? Belum, Bapak. Masih ada step-nya harus dilalui dulu. Oke, oke, siap. Kata kuncinya, Lolo Seleksi dulu. Lolo Seleksi. Lolo Seleksi Camer, Salam Betua. Oke, nah terkait program Mas Menteri, Pak Anas, MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, bagaimana penerapannya di Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin ini? Baik, terima kasih Mas. Untuk MBKM, jurusan Bahasa Mandarin ini, jadi mendukung penuh programnya Mas Menteri 1, kita yang ikuti program dari Pak WR1, jadi ada kuliah yang dalam Prodi, luar Prodi, istilahnya maaf ya, jadi luar Prodi dalam kampus. Jadi anak-anak Mandarin bisa ikut kuliah di ekonomi, bisa ikut kuliah di desain grafis, bisa ikut kuliah di seni tari, kalau pengen seni tari. Yang kedua, ada kuliah yang namanya program luar Prodi, luar kampus. Jadi kami MBKM-nya kerjasama dengan UM, UNM, UP, UNJ, UNES. Ini yang konteksnya nasional. Jadi luar Prodi, luar kampus, dan yang ketiga, luar Prodi, luar kampus yang internasional. Salah satunya kayak yang mereka kuliah di CCNU selama satu semester sampai dua semester. Dan yang selanjutnya adalah, jadi maswa kami juga mereka belajar Bahasa Mandarin dengan cara kami mendatangkan dosen dari CCNU untuk memberikan materi yang nolkes SKS, tapi ini penguatan mengenai budaya Cina Sastra Cina. Jadi baik secara lokal, nasional, dan global kita kuatkan. Jadi terkait MBKM sudah diterapkan dengan luar biasa di Prodi Bahasa Mandarin dan juga kemitraan sudah terjawab tadi Pak Anas juga mengenai. Yang terlupa tadi, kalau mahasiswa itu ya kontennya. Kalau dosen, kami juga ada penelitian kolaboratif internasional dengan luar negeri salah satunya. Dengan CCNU tentang penelitian Sastra Cina. Jadi mahasiswa, dosen, produktif semua begitu ya Pak? Kerjasamanya juga terjalin dengan baik terkait prestasi mahasiswa maupun dosen di Prodi Bahasa Mandarin seperti apa? Kalau untuk prestasi mahasiswa yang skala nasional beberapa waktu yang lalu ada yang juara satu atau juara dua untuk lomba nyanyi, lomba menulis berita atau apa itu yang saya agak lupa. Terus kalau kaitan dengan dosen, Alhamdulillah Mandarin kemarin untuk prestasi ada yang tembus untuk IBAH penelitian PRPM termasuk saya sendiri. Terus untuk IBAH kompetisi untuk buku ajar, untuk insentif buku ajar, dan juga beberapa penelitian termasuk dengan IBAH penelitian kolaboratif. Luar biasa, produktif semua di program studi pendidikan Bahasa Mandarin dosennya, mahasiswanya, dan calon mahasiswanya dong pastinya ya. Untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis pasti sudah terbuka dong wawasannya mengenai Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin di FBS UNESA ini. Jadi sudah tidak perlu lagu lagi untuk bergabung menjadi bagian dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Pak Anas silahkan closing statement dulu kepada para calon mahasiswa khususnya nih yang mau bergabung dan menjadi bagian dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin UNESA. Silahkan. Baik, untuk yang terakhir saya masih ingat ada pepatah atau istilah atau bahasanya kalau di hati situ tuntutlah ingu sampai ke negeri Cina. Jadi belajarlah sampai ke Cina karena itu kalau Anda tidak masuk Prodi Mandarin UNESA itu rugi sebesar-besarnya. karena itu silah pilih yang namanya Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin UNESA. Nanti ketemu dengan Pak Anas Amati dan dosen-dosen yang lain. Untuk akses informasi lebih lanjut bisa dikunjungi website ataupun Instagramnya? Untuk website bisa di cek di prodi.mandarinunesa.ac.id untuk Instagram dan juga untuk Facebook bisa di cek juga di Instagram dan juga Facebooknya Mandarin UNESA. Baik, terima kasih Pak Anas atas informasinya semoga ini juga bisa membuka wawasan adik-adik kita calon-calon mahasiswa yang sekarang masih di SMA, MA maupun SMK yang mungkin kelas 1-2 bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari begitu ya Pak Anas ya. Oke, KC People jangan lupa untuk follow akun Instagramnya KC Media by UNESA dan subscribe video ini di channel Youtube KC Media by UNESA. Share ke teman-teman kalian supaya banyak yang teredukasi juga tentang konten-konten kreatif dan edukatif dari KC Media by UNESA. Mufti pamit, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya KC Radio, your easy listening station. Sampai jumpa. Sampai jumpa.